Bismillah, Assalamualaikum guys Apa kabar semuanya Suruh jati, bisul kayu ya guys Bisul eksotis Karli Akasia ya Sangat-sangat eksotis Menurut saya ya Bismillah, Assalamualaikum guys Apa kabar semuanya Semoga Allah selalu memberikan kemudahan Atas segala urusan kita semua Dan semoga Allah selalu memberikan kebetahan Atas apa yang Tuhan Allah Kami akan pada kita semua Oke guys, seperti biasa Ada 3 bilah ya guys Kali ini ada 3 bilah Yang akan kita review guys 3 buah pisau Dengan varian kayu eksotis Yang berbeda-beda ya guys Untuk yang pertama ini Varian kayunya Kayu karli mangga hutan Sangat eksotis guys Kayu-kayunya ini Insya Allah Sudah kayu pilihan Dengan serat-serat eksotis Dan yang kedua Ada kayu Boruljati nih guys Ini material kayu eksotisnya Kayu Boruljati yang kedua ini Dan yang ketiga Kita ada kayu eksotis dari Karli Akasia Ada 3 buah pisau Dengan material aja yang sama Bokler N695 Untuk yang pertama Kita review yang Kayu karli mangga hutan dulu nih guys Ini kayu karli mangga hutan Insya Allah seratnya serat pilihan Eksotis guys Walaupun kayu mangga hutan Tapi ini seratnya serat pilihan Tampilannya seperti ini guys Ini serat di handle nya Sangat-sangat Indah seratnya guys Dan untuk yang disarungnya seperti ini Ini serat karli mangga hutan Warnanya Sangat menawan ya guys Tampilan keseluruhannya Seperti ini guys Seperti ini Ini Garapannya Halus ya guys Kayu eksotis Dipadu dengan Kas sebuah karya Yang sangat Dan dengan Garapan Penuh Ketelitian Kurang lebih seperti itu Walaupun Bahan yang sama Dengan material yang sama Tapi Untuk serat kayu ini Sangat sulit Untuk mendapatkan Serat kayu yang Sama persis Walaupun sama-sama karli Atau sama-sama Kayu Mangga hutan Ini seratnya Sangat-sangat Eksotis Menurut saya Oke Ini yang pertama Kita detailkan Seperti ini Serat kayu Dan garapannya Insya Allah Sangat-sangat Kesisi Ini di ujungnya ini Kayunya Bikin menggoda Seperti ini Dan untuk Sambungan Antara kayu Karli Dan tanduk Ini Sangat Halus Dan pincelong Seperti ini Bisa dirabah Sangat halus Dan pincelong Yang hitam ini Warnanya Yang hitam ini Tanduk kerbau Dan yang merah ini Ini Kayu Nagasari Seperti ini Garapannya Sangat-sangat rapi Seperti ini Lampilan keseluruhannya Sekarang kita cek Bilahnya Untuk yang pertama Ini ada minyaknya Kita coba bersihkan dulu Oke Bilahnya Seperti ini Untuk yang pertama Ini Bisa Dikatakan Untuk pisau Spinner Ataupun Pisau-pisau Yang bisa digunakan Untuk setiap hari Seperti Mengupas buah Ataupun Mengiris-iris Cabai dan bawang Seperti ini Material bahaganya Bohler N695 Panjang Bilahnya 13 cm Kurang lebih Ketebalan ada di 4 mili Dan terlebar Ada di 3 cm Seperti ini Tampilan bilahnya Insya Allah Sangat rapi Ya guys Insya Allah Sangat rapi Menurut saya Guys Karena setiap orang Masing-masing Punya selera Dengan Porsinya sendiri Menurut saya Ini sangat rapi Dengan Porsi saya Yang saya sukai Kurang lebih Seperti itu Ini tampilan bilahnya Sekarang kita cek Ketajamannya Kita coba Cek Ketajamannya Dengan Mensimulasikan Terhadap plastik Kurang lebih Seperti ini Tajamannya Untuk Mengiris Plastik Sudah Sangat Sangat Tajam Artinya Ini Sudah bisa Digunakan Untuk Pisau Sembelih Kita coba Sekali lagi Umpung Plastiknya Lagi Banyak Jika Pisau Sudah Bisa Digunakan Untuk Mensimulasikan Pastik Intinya Ini Sudah Tajam Sudah Bisa Digunakan Untuk Menembeli Lebih Seperti Ini Untuk Ketajaman Yang Pertama Sekarang Kita Jelba Cek Nomor Dua Guys Nomor Dua Ini Kayunya Kayu Bull Jati Pull Kayu Bull Jati Bisul Kayu Bisul Kayu Bisul Kayu Bull Jati Untuk Kayu Jati Ini Bisul Ini Penyakit Tapi Bagi Kita Para Penghobi Kayu Ini Adalah Anugerah Kurang Lebih Seperti Itu Kita Seperti Ini Kayu Bull Jati Dan Yang Hitam Ini Tanduk Kerbau Hitam Untuk Yang Putih Putih Ini Tanduk Kerbau Bule Insyaallah Garapannya Rapi Untuk Garapan Luarnya Insyaallah Sangat Rapi Dan Presisi Seperti Ini Selain Kayunya Yang Mungkin Untuk Kayu Bull Jati Ini Memang Banyak Disukai Dan Banyak Didapatkan Di Para Produsen Kayu Walaupun Memang Harganya Cukup Tinggi Dari Kayu Kayu Biasa Untuk Kayu Buru Ini Tapi Walaupun Kayunya Sama Yang Sulit Dicari Itu Adalah Serat Kayunya Dengan Serat Serat Yang Sama Tergantung Si Pengolah Ini Atau Si Pengrajin Ini Mengkondisikan Keadaan Kayu Sekarang Kita Cek Bilanya Seperti Ini Masih Ada Minyak Kita Coba Bersihkan Oke Untuk Yang Kedua Ini Guys Bilanya Kurang Lebih Hampir Sama Ya Ini Menurut Saya Selain Cocok Untuk Menyembeli Unggas Untuk Seset Kulit Tapi Juga Untuk Ngupas Ngupas Buah Untuk Para Pemobi Pisau Ini Menurut Saya Recommended Ya guys Kurang lebih Seperti itu Ini Seperti ini Tampilan Bilanya Finishing Bilanya Satin Panjang Bilanya 13 cm Dan Terlebar Ada di 3 cm Ini Belum Sempat Kita Marking Sekalian Untuk Memberikan Peluang Bagi Yang Berminat Untuk Marking Nama Pribadi Dibilah Kurang lebih Seperti itu Ini Yang Kedua Kita Coba Cek Ketajamannya Guys Untuk Sembeli Unggas Ini Sudah Bisa Insyaallah Kurang lebih Seperti itu Ya guys Ini Insyaallah Sudah Tajam Sudah Tajam Seperti itu Sudah Tajam Pokoknya Ini Insyaallah Sudah Tajam Material Bajanya Bohler N695 13 cm Memberikan Peluang Bagi Berminat Untuk Marking Nama Pribadi Ini Yang Kedua Sekarang Kita Cek Yang Nomor Tiga Ini Yang Nomor Tiga Untuk Yang Nomor Tiga Ini Panjang Lebih Pendek Seperti Ini Kayu Eksotis Carli Akasia Serat Kayunya Insyaallah Sangat Sangat Eksotis Menurut Saya Seperti Ini Kurang Lebih Dan Garapannya Juga Insyaallah Sangat Rapi Sangat Rapi Tanduk Kerbau Hitam Dan Untuk Yang Nomor Tiga Ini Dikasih Slut Dural Atau Aksesoris Dural Dan Pin Mosaik Dihandle Ini Pull Kayu Carli Akasia Aksesoris Pin Mosaik Dan Dural Yuk Sekarang Kita Coba Cek Bilanya Ya Guys Bilanya Seperti Ini Masih Ada Minyak Kita Coba Oke Seperti Ini Bilanya Untuk Yang Lebih Pendek Bilanya Satu Centi Ini Kurang Lebih Ada Di 12 Centi Seperti Ini Untuk Yang Ini Sudah Kita Marking Ya Guys Sudah Kita Marking Material Bajanya Sama Bowler N695 12 Centi Kurang Lebih Terlebar Di 3 Centi Seperti Ini Harapannya Insyaallah Rapih Ya Guys Kita Coba Cek Ketajamannya Di Plastik Oke Kita Coba Di Plastik Insyaallah Sudah Tajam Ya Jika Pisau Sudah Men Bisa Mesris Plastik Seperti Ini Insyaallah Sudah Cukup Untuk Penyembeli Hewan Karena Standar Penyembelian Hewan Itu Hanya Selis Ketas Oke Dan Ini Untuk Yang Ketiga Ya Guys Material Bajanya Sama Bowler N695 Oke Guys Ada Tiga Bis Yang Pertama Kayu Carli Akas Yang Ketiga Ini Kayu Carli Akas Yang Keduanya Ini Kayu Buru Jaki Dan Yang Ketiganya Ini Kayu Karli Mangga Hutan Untuk Para Penghobi Kayu Sangat Recommended Ini Guys Oke Guys Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Jika Jika Dilas Ada Yang Berminat Silahkan Hubungi Kami Pia Whatsapp Nomor Whatsapp Akan Kami Cantumkan Di Layarnya Oke Guys Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rang Rang Gag Rang 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 Terima kasih.